Lalu bagaimana dengan harga bahan pangan di ibu kota? Kita bergabung dengan Rizka Dior di Pasar Sleepy, Jakarta. Rizka, harga bahan pangan apa saja yang naik? Ya, Riko dan juga saudara, ada dua jenis sayur yang saya padahal hari ini masih di harga yang tinggi atau mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Seperti harga timun nih, Riko. Jika sebelumnya timun seperti ini per kilonya dijual di kisaran harga 10 hingga 12 ribu rupiah, saat ini sudah menyentuh harga 15 hingga 18 ribu rupiah per kilogramnya. Gak cuman timun, harga signifikan juga terjadi pada harga tomat. Jika semula tomat ini dijual di kisaran harga 13 ribu rupiah, saat ini meskipun sudah mengalami penurunan sedikit, tapi harga tomat ini masih relatif tinggi, Riko. Yakni harganya sekitar 18 hingga 20 ribu rupiah. Ya, padahal kemarin tomat juga bisa menyentuh harga hingga 24 ribu rupiah per kilogramnya. Gak cuman tomat dan timun nih, Riko. Tapi kami memantau harga telur ayam negeri juga masih tinggi. Jika sebelumnya harga telur ayam ini hanya dibanderol di kisaran harga 27 hingga 28, hingga saat ini masih terus naik meskipun tidak terlalu tinggi. Meskipun sudah mengalami penurunan sedikit demi sedikit, tapi harganya masih relatif tinggi, yakni 31 ribu rupiah per kilogramnya. Sementara untuk jenis telur lainnya, seperti telur ayam negeri dan telur puyuh, sudah mengalami penurunan. Gak cuman itu, kami memantau juga untuk beragam jenis cabai dan beragam jenis bawang. Ini masih di harga yang relatif normal. Begitu pula dengan harga beras yang masih stabil di kisaran harga 14 ribu rupiah per kilogramnya. Rizka Dior dari Pasar Sleepy, Jakarta.